Gian Zola ungkap resep di balik gol Indah Arema ke gawang Persikabo, perlu berpikir sat-set. Gelandang Arema FC, Gian Zola mencetak gol penutup saat timnya menghadapi Persikabo di Stadion Petik, Jakarta Selatan, Minggu 19 Maret 2023. Arema pun menang 3-1 dalam lanjutan BRI Liga 1, dibalik kemenangan Arema, gol Zola menuai banyak pujian, tidak sedikit yang takjub dengan gol Indahnya. Zola mendapatkan bola liar sapuan keeper Persikabo, Syahrul Fadila pada menit 95. Dengan sekali kontrol, dia melepaskan tendangan dari jarak yang sangat jauh, bola melewati jangkauan keeper yang belum kembali dari posisinya. Dari caranya mencetak gol, itu bukan sebuah kebetulan, Zola sudah melakukan perhitungan melakukan tendangan langsung ketika keeper lawan meninggalkan gawang. Gol itu, saya harus ambil keputusan persekian detik, melihat keeper maju, saya lakukan apa yang semestinya saat itu, kata Gian Zola setelah pertandingan. Pemain berusia 24 tahun ini merasa setiap keputusan yang diambil dalam sepak bola disertai dengan risiko. Jika tendangan Zola tidak masuk, dia tergolong membuang peluang. Selain itu, lawan bisa langsung melakukan serangan balik, apalagi skor waktu itu masih risikan. Arema unggul tipis 2-1, artinya, Persikabo masih punya peluang menyamakan kedudukan. Tapi keputusan Zola berhasil, selain membuat gol Indah, dia mengunci kemenangan Singoedan. Ini merupakan gol pertama Zola di Liga 1 untuk Arema, sebelumnya, dia sempat mencetak gol namun di turnamen pramusim, Piala Presiden 2022. Gol ini akan masuk nominasi salah satu gol Indah yang pernah dibuat pemain Arema di musim ini. Zola enggan menyombongkan diri dengan gol Indah yang baru dibuat, dia merasa kemenangan Arema lebih penting, dan ini berkat kerjasama tim, baik antar pemain maupun pelatih. Alhamdulillah dapat kemenangan untuk Arema, ini semua atas kerjasama semua elemen di tim, semoga hasil positif ini bisa berlanjut ke pertandingan berikutnya, harapnya. Terima kasih telah menonton!